Bambu Sud ini rebung bambu yang kita harapkan ke depan sebagai satu produk yang berwawasan lingkungan. Dan mungkin saya bisa klaim katakan bambu satu-satunya yang memberikan begitu banyak sesuatu yang kita butuhkan di sana. Alam bisa terjaga, air bisa tertanam dengan baik, makan manusia, kemudian sosial budaya. Kalau di Bali tidak terlepas dengan bambu kita loh. Dari lahir sampai mati orang Bali loh ya, menggunakan bambu. Terima kasih telah menonton! Ini kita mulai masak rebung, rebung buru tabahnya yang dibakar. Kita taruh di atas tunggu. Terus ditunggu sampai rebungnya agak kelihatan menghitam, kayak terbakar. Jadi dari rebungnya yang sudah matang, kalau ditekan begini dia lembek. Kurang lebih setengah jam, 30 menit. Juga ini ada bara itu yang dibawah, bara apinya. Setelah dibakar, sekarang dikupas, pakai tangan. Ini masih panas. Ini dia suir-suir, kecil-kecil, biar enak nanti. Terus makannya enak, kalau gede-gede kan lucu dia. Ini juga tadi ya, lomboknya yang sudah dibakar, terus diulok dulu. Oke, ini... gudung kelabah yang sudah dibakar yang sudah siap dimakan nama saya Diyah Kencana saya seorang akademis dan sebagai dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Sudayana bidang ilmu saya memang di bambu ya, terutama bambu syud karena bambu bidang ilmu saya di teknologi asli pertanian bambu yang mana bisa dimakan yaitu di rebungnya jadi konsisten saya bahwa saya sebagai peneliti maupun akademis dari strata 1, 2, dan 3 itu saya komit di bambu kita berada di sini di daerah pupuan namanya tepatnya di desa Padangan daerah pupuan itu memang penghasil atau asal mula adanya atau tumbuhnya bambu yang disebut dengan bambu tabah bambu tabah itu jenis bambu yang namanya gigantokloa migrosiliata yaitu jenis bambu dari 1.500 jenis bambu yang ada di dunia dari 1.500 jenis bambu itu tumbuh salah satunya yang namanya bambu tabah yang ada di pupuan nah bambu tabah ini memang satu jenis yang enak rebungnya, syudnya tetapi belum begitu tergali prospeknya kenapa seperti itu? karena masyarakat hanya tahu bambu tabah itu hanya dimakan untuk konsumsi sendiri awalnya di samping itu juga bambu bukan merupakan prioritas untuk dikembangkan oleh pemerintah maupun akademis maka dari itu bambu khususnya bambu tabah ini sangat terabaikan sekali sebelum saya meneliti mulai 2003 yang lalu bambu tabah itu belum begitu banyak diketahui saat ini mereka petani hanya menanam atau memelihara dan bahkan tidak memelihara bambu tabah ini merupakan warisan warisan keluarganya atau orang tuanya yang dulunya sudah memiliki bambu tabah ini saya survei ke 14 desa yang ada di kecamatan pupuan ada 14 desa ya dari 14 desa itu saya survei hampir semua petani-petani yang memiliki bambu tabah rumpun bambu tabah itu banyak dihilangkan atau diganti dengan tanaman yang memiliki prospek seperti dianggap memiliki prospek seperti kopi atau tanam-tanam yang lain mereka hanya membiarkan satu atau dua rumpun saja yang berfungsi untuk nantinya pada saat musim hujan dia kan musim hujan tumbuhnya itu dikonsumsi setelah itu selesai nah sebelum sentuhan teknologi yang saya berikan saya olah saya proses untuk pengawetannya memang mereka tidak mempunyai keinginan untuk mengembangkan karena dianggap tidak memiliki prospek bambu tabah itu bahasa Bali kalau bambu ya bambu tapi biasanya si tieng tieng itu bahasa Bali kalau bahasa Indonesia bambu tieng tabah tabah itu bahasa Bali itu artinya hambar hambar itu tabah itu tidak terasa apa-apa nah beda dengan lebong yang lain rasanya agak pesing agak pahit artinya ada tes yang tertinggal di mulut apabila kita mengkonsumsinya ada bau yang meningat pada saat kita membauinya tapi bambu tabah tidak terasa sama sekali bahkan ada rasa manisnya masyarakat kan hanya mengkonsumsi saja artinya mengkonsumsi panen atau digunakan juga untuk oleh-oleh gitu kan mereka pada umum ini petani memiliki nyari satu dua ring pun untuk penghias di tepi sungai tempat pembantas lahan-lahan mereka kemudian kalau yang tidak punya minta ke tempat yang lain jadi bambu ini banyak lebih sosialnya sosial untuk budaya sosial untuk makanan konsumsi selamat menikmati ini ceritanya mumpas rebung rebung tabah caranya gini ini rebungnya lalu dipotong yang keras ini caranya diputar pisaunya ini lalu dibuang yang ininya kerasnya kulitnya ini ini berlapis-lapis ini kulit dari bawah ke atas sampai ke ujung yang mudah dikit ini dibuang sampai ke ujung gini padahal kelihatannya cantik di rendam dikasih itu apa namanya itu garam dikit ini kan udah dikasih kapur saya rendam disini supaya tidak salin warna gitu ini inilah namanya bambu tabah bu ya karena dari lelukur kami yang udah lampu dari kakek ke kakek dari nenek ke nenek itu udah ada bambu tabah tapi sayangnya bambu tabah itu cuma ditanam di pinggir-pinggir kali atau di perbatasan dalam artian untuk menjaga erosi tanah itu kan begitu kalau kita dari awal kita sebenarnya awal November itu kita sudah membersihkan awal November udah kita bersihkan dalam artian kalau udah akhir November Desember Januari Februari itu lubungnya kan udah keluar maka kita gampang nyarinya bu itu istilahnya setahun sekali kita harus membersihkan pohon bambu ini kalau udah musim kering itu ini pohon-pohon yang di dalam ini kita ambil apalagi musim musim galun itu bu ini kita ambil semua jadi rebung yang yang ada di pinggir ini gak usah kita cari gak usah kita panen karena dia terus keluar ranunya makin keluar dia makin besar yang kita cari yang di dalam di dalam ini gitu bu ini kan udah akarnya udah ada nasinya udah ada yang kecil ini kan udah ini ini kalau kita pakai tongkol ini ini namanya tongkolnya belak dari peri induknya kita belak ini ini lebih meyakinkan ini 90% dia hidup masyarakat kan hanya mengkonsumsi saja artinya mengkonsumsi panen atau digunakan juga untuk oleh-oleh gitu kan kalau anaknya di kota dia bawa di rebung mereka sudah mengolah begitu banyak sesuai dengan apa yang dia memiliki untuk seni mengolah makanan ususnya tradisional balik ya hampir semua masyarakat yang pernah mencicipi bambu tabah hampir semua mengatakan itu memang enak memang rebungnya enak enak sekali ya hanya saja keinginan pada umumnya masyarakat seperti apa deh mengolah untuk dijual kalau mengolah untuk dijual dalam bentuk sudah jadi mereka sudah punya semuanya ya mereka pada umumnya petani memiliki nyasa satu dua lumpur untuk penghias di tepi sungai tempat pembantas lahan-lahan mereka kemudian kalau yang tidak punya minta ke tempat yang lain ke tempat tetangga atau ke tempat petani yang lain jadi bambu ini banyak lebih sosialnya sosial untuk budaya sosial untuk makanan konsumsi dan ini potensi yang saya gerakkan kalau bisa nanti bahwa bambu tabah ini merupakan penghasil alam yang kalau bisa nomor satu lah di daerah di mana di sini kan kopi kenapa nomor satu karena banyak lahan-lahan kritis yang belum tertanam belum dimanfaatkan kalau lahan kritis untuk kopi yang lain itu gak mungkin bisa ditanam gak mungkin bisa dikembangkan kalau tanam-tanaman yang lain mereka kan membutuhkan lahan yang bagus yang memang butuh untuk dibudidayakan pupuk agak memang sedikit agak kosnya tapi bambu bambu dengan lahan yang kritis apapun dia mampu dia tumbuh dengan hanya dia setengah meter dapat lahan itu juga bisa mampu kemudian spesinya yang kecil atau yang kritis atau lahan-lahan yang memang kritis lah itu untuk bagus di tanam memang dia fungsinya dari Tuhan untuk mendesain alam untuk tugasnya dia menyangga alam dia memberikan memperkuat mata air membuat mata air di dalam tanah kita banyak membuat alam kita menjadi sejuk CO2 begitu banyak diserap karena sistemnya dia kan berbulu banyak daun bisa begitu banyak CO2 yang disedot untuk dia keluarkan oksigen nah kita butuh gerakan tidak bisa petani satu dua atau saya sendiri gerakan untuk bersama-sama untuk fokus bisa memberikan satu potensi ini pada posisi yang sebenarnya dalam artian apa mereka kan tidak pernah dibudidayakan tetapi dia memberikan kontribusi yang begitu banyak kepada kita ya sekarang mulailah kita memikirkan kalau dia kita budidayakan yang dulunya dia hanya memberikan setengah ya kalau kita budidayakan itu akan memberikan lebih lagi gitu loh bambu bambu kan organik tidak pernah kita memupuk dengan kimia tidak pernah kita memupuk dengan yang lain-lainnya pesticida disitu karena awetnya bambu luar biasa sekali harapan saya luar biasa saya sudah mendeklarasikan diri saya kepada bambu tabah khususnya ya Tuhan jangan cabut nyawa saya sebelum bambu tabah ini eksis sebelum bambu tabah ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat Bali pada itu selamat menikmati kita kebetulan koperasinya kan koperasi produksi jadinya apa namanya kita hanya mengolah bambu pementarannya setelah dikupas diiris ini yang masih muda kalau sudah keras tidak dipakai lagi kalau ujungnya ini kan masih muda ini kurang lebih 10 cm nanti dipakum setelah direbus kan sebelum yang dipakum ini dimasukin dulu dipilih dipilih biar biar bagus kelihatan terus naruhnya juga bolak balik enggak semua ujungnya di biar apa namanya pas divakum itu kan cantik kelihatan kualitasnya sama yang di ujung sama bawah ini kan sudah dipilih tadi yang muda muda yang keras dibuang ini juga sama beratnya 200 gram habis ini baru dipakum disitu ini terus ini dinyalain baru dimasukin sebetulnya kan empat isinya ini yang jelek-jeleknya kan dibuang diambut biar bagus biar enggak ada kotoran ini diambut 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 airnya sudah keluar semua disedot tadi ini kurut jadi ini sudah langsung disimpan dikotorin ini namanya kotorin untuk menyimpan rebung yang sudah vakum yang siap dan siap dikirim ke konsumen terus isinya cuma rebung saja 10 derajat sampai jadwal pengiriman dua bulan dengan suku yang sama tanpa dibolak-balik tanpa dibolak-balik bambu kan organik tidak pernah kita memupuk dengan kimia tidak pernah kita memupuk dengan yang lain-lainnya pesticida disitu karena awetnya bambu luar biasa sekali bambu adalah begini itu sebetulnya hanya musim hujan dan musim panas hujan dia butuhkan tumbuhnya panas dia butuhkan batang bambu karena batang bambu kan kadar air yang kita tebang harus rendah mungkin itu bisa untuk industri itu ada di mana ada di Indonesia manfaatnya itu bahwa rebung bambu khususnya tabah tapi umumnya juga ada bambu itu seratnya tinggi seratnya tinggi makanan serat yang tinggi cocok karena seratnya tinggi memungkinkan juga untuk makan-makanan orang yang mempunyai untuk diet kita buat sayur dari rebung tabah namanya kare sayur kare yang pertama ini airnya sudah mendidih dimasukkan serai beberapa biji berapa apa namanya ruas ya terus kita tunggu dimasukin lagi rebungnya ini sudah airnya sudah mendidih kita masukkan bumbu ya diaduk-aduk dulu biar meresap apa namanya sampai empuk baru dimasukin santun ini sudah melempuk kita masukin santun terus diaduk biar santunnya tidak pecah oke ini kare rebung bumbu tabah sudah jadi tinggal menikmati saja selamat menikmati harapan saya luar biasa saya sudah mendeklarasikan diri saya kepada bumbu tabah khususnya ya Tuhan jangan cabut nyawa saya sebelum bumbu tabah ini eksis sebelum bumbu tabah ini sudah dibudidayakan oleh masyarakat Bali pada umumnya sebelum budidaya bumbu tabah ini memberikan nilai ekonomi dan membantu perekonomian masyarakat pada umumnya seperti itu dan saya harapkan memang pemerintah tolong komitmen dan berikan ruang yang lebih lagi untuk fokus memikirkan satu jenis tanaman yang nantinya memikirkan prospek luar biasa sekali bukan terhadap ekonomi masyarakat terutama juga terhadap alam karena bumbu yang bisa menekan panas global warming itu kan karena rumpun bumbu makin sedikit batang bumbu itu mengingatakan bahwa bumbu itu rusak jelek begitu juga kalau kehidupan kita dalam hal ekonomi untuk alam makin sedikit yang terlibat di situ makin sedikit juga akan kehidupan itu makan sedikit juga lahan-lahan fitis yang terjaga itu filosofinya luar biasa untuk bumbu selamat menikmati